Oke teman-teman, pencinta kayu dan sendi, teman-teman K3 Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan unboxing Matabor dan matapat untuk kayu ya Pertama, untuk matabor kunci 22 mm x 120 mm Untuk kunci yang besar seperti ini Dan nanti kita juga akan membahas tentang matapat kayu setengah mili Dan kita akan melakukan reviewnya juga ya Oke langsung saja kita unboxing Dua matabor ini Untuk matapatnya kurang lebih seperti ini Dan untuk bungkus luarnya seperti ini ya Harganya sekitar 90 ribu Dan untuk matabor kuncinya Harganya 25 ribu ya Oke kita langsung cara kerjanya Mulai dari matabornya dulu Selamat menikmati 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 Untuk cara pemasangan kuncinya Kurang lebih hasil bornya ya Masuknya sudah pas Tinggal kita Tinggal kita korek bagian dalamnya ya Untuk review matabornya sampai disini Sekarang kita unboxing matapatnya dulu Seperti ini Seperti ini Untuk pemasangan matapat Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Baru dimasuk Baru dimasuk di bagian sini Baru dikunci Mata bornya Yang bagian sini Untuk rumah matabornya ya Untuk cara Pemasangannya Ayo kita simak video berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah dimasuk Setelah dimasuk seperti ini Bagian ini Kita Kunci dia Atau kita Koncing Setelah Sudah terasa Kita Press atau Kuat Lepas Baru Kita Setting Bagian Rumah Matabornya Bagian ini Cara settingnya Seperti ini Nanti baut ini Untuk Kuncinya Penahan rumahnya Cara settingnya Seperti ini Kita Adalah detalj Kapira Seperti ini Pem� ay Susah transforming Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini supaya lebih kuat ya. Caranya seperti ini. Oke. Setelah ini kita lakukan atau kita tes aplikasinya pada kayu ya. Terima kasih. 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 hasilnya seperti ini ya oke sekian dulu videonya jangan lupa di like, komen dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan membuat tutorial dan review seputar mebeler yang dapat bermanfaat bagi kita semua, sekian dan terima kasih